Hai hai semuanya, pada kesempatan kali ini, poyeng bakalan review benang nih, dan yang dapet giliran pertama yaitu sweet cartoon poyeng atau yang biasa kalian kenal dengan sebutan benang SP. Benang SP ini produksi poyeng sendiri loh, dengan ukuran big ply atau deka light worsted. Benang produksi poyeng sendiri sebenernya gak cuma SP sih, masih ada sweet cartoon kecil, sweet rayon, dan lain-lain. Tapi kali ini kami bahas dari SP dulu ya, untuk bahannya sesuai dengan namanya yaitu cartoon, tapi SP ini bukan cartoon 100%, melainkan ada campuran rayon. So, kami juga biasa sebut dia benang cartoon rayon. Untuk berat benangnya yaitu kurang lebih 90-100 gram, dengan panjang kurang lebih 139 meter. Terus-terus nih, kalau kalian lihat, di tiap benang poyeng kan ada labelnya nih, disitu kalian bisa cek semua info terkait benang ini. Dan untuk benang SP, ada day load-nya tuh. Kenapa? Karena benang SP ini, pewarnaannya dilakukan secara manual, sehingga setiap produksinya gak akan bisa menghasilkan warna yang persis sama, walaupun kodenya sama. Jadi, pastikan satu proyek bu menggunakan day load yang sama ya. Ukuran jarum juga kita cantum ini, bisa dipakai untuk knitting ataupun crochet, lengkap pokoknya. Kalau untuk knitting, dia pakai 4-4,5 mili, tapi kalau kamu cenderung tarikannya halus, bisa pakai dari ukuran 3,5, 3,75, atau 4 mili. Dan untuk crochet, bisa pakai ukuran 2,5-3 mili, atau nomor 4-5. Nah, habis ini kita kasih contoh swatch dari benang SP ya. Nah, ini contoh setelah di crochet, pakai jarum ukuran 3 mili, atau yang nomor 5. Kayak gini nih, contoh hasilnya. Ini pakai teknik double crochet ya. Jadi, kalau kita bisa lihat, masih tetap agak stretchy gitu, gak padat-padat banget. Nah, selain untuk itu, SP juga cocok banget buat bikin amigurumi. Karena hasilnya bakalan padat, tapi tetap lembut. Love banget deh, kayak amigurumi-nya. Cachin love, eh salah, love cachin maksudnya, hehehe. Wait, 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 jangan lupa like, save, and share video ini ya. Hehehe, subscribe poeng juga. Nah, untuk bahannya, kalian bisa lihat kalau benang ini tampak glossy ya. Karena ada campuran rayonnya itu tadi. Dan itu yang bikin bentang SP jadi lembut banget dan adem tentunya. Bentang SP ini termasuk favorit banget, terutama bagi para pemula. Baik meter maupun crocheter. Karena pilihannya itu lebih padat. Gak gampang pecah waktu dipakai berulang kali. Biasanya kan kalau pemula pasti bakal ngulang-ngulang gitu ya, karena salah, hehehe. Terus nih, sekali lagi aku mention, karena dia emang lembut. Jadi kalau misalnya mau bikin project yang wearable juga bisa. Walaupun agak berat sih ya, karena bahannya katun. Oh iya, untuk jenis katun big play yang dipunya poeng, itu gak cuma ada SP yang campuran katun rayon. Tapi ada juga yang katun 100%. Kalau kalian biasa tahu, kodenya itu SCP. Kalau dilihat sekilas, emang tampak sama sih. Tapi kalau misalnya kita sandingin, jelas berbeda. Teksturnya SCP juga lebih kasar dibanding SP. Cuma kalau mau dibikin tas, lebih cocok benang SCP. Karena lebih kokoh. Nah, ini coba kita jejerin ya benangnya. Tuh, untuk ukurannya memang tetap sama ya, karena dia memang big play. Cuma tampak banget sih kalau yang warna natural itu lebih glossy. Karena ada campuran rayon. Kalau yang biasa, yang katun, itu gak mengkilat. Kelihatan banget kan sekarang bedanya. Nah, itu. Oh iya, hampir lupa. Kadang dari benang SP atau SCP ini, ada yang kodenya itu SB atau SCB. Itu maksudnya dari huruf B-nya itu adalah blaster. Karena untuk beberapa warna itu, hasilnya bisa kayak agak belang-belang gitu loh. Kami kasih kode blaster buat bedain mana yang warna solid dan mana yang belang. Nah, kebetulan banget nih, untuk yang benang SCP ini, itu yang kode SCB. Jadi, kita bisa lihat bahwa memang untuk kode SCB itu atau yang ada B-nya itu warnanya belang. Nah, lihat kan, gak solid gitu loh. Kayak ada semburat-semburat warna lainnya gitu. Bukan luntur ya itu, memang dia warnanya belang-belang gitu. Nah, sekarang gantian kami kasih contoh hasil rajutan knitting yang pakai benang SP. Tetap lembut. Tapi juga agak lemes. Jadi, kalau misalnya mau dibikin tas, kami sarankan dalamnya pakai furing ya. Nah, tuh lembut, enak, tetap cocok untuk tas. Pakai furing, enak tuh dalamnya. Dan untuk review pertama, mungkin kami sudahi dulu ya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.